Ya Allah kenapa hati saya selalu memuji orang lain dibanding suami sendiri Saya tidak tahu ini termasuk dosa apa tidak Tapi saya sadar saya harus menerima suami saya baik buruknya sifat suami saya sendiri Saya ingin buang perasaan itu yang menurut saya sangat tidak karuan Bu ya Karena saya selalu berpikir bahwa mungkin ini jalan yang harus saya tempuh Untuk bimbing suami dan anak-anak Cuma di sisi lain karena saya pun masih kurang pengetahuan Dan ingin ada yang membimbing Maka selalu timbul rasa kalau bisa memiliki suami yang lebih pengetahuan agamanya dari saya Saya ingin ada yang membimbing lebih lagi Bu ya Tapi bingung mau cari ilmu dimana selain dari Youtube dan streaming Al-Bahjah Tolong pencerahannya buat saya Bu ya Saya tidak mau sampai melakukan kesalahan Intinya saya itu lagi ilfil Bu ya Lagi ilfil sama suami sendiri Karena kalau urusan ibadah itu harus dikoprak-koprak melulu Harus disuruh-suruh melulu Jadi saya itu risih gitu Bu ya Mohon arahannya Baik Bismillah Saitan itu Sudah sangat berpengalaman di dalam menjurumuskan anak Adam Dendam kepanjangan yang tidak akan berakhir kecuali nanti Anak cucu nanti ada masuk surga Iblis masuk neraka sudah selesai Dan dendam itu terus berkembang Sehingga upaya iblis atau syaitan Bagundal-bagundalnya iblis Keturunan iblis Syaitan itu nanti Terus berusaha untuk menjurumuskan manusia Dan mereka cerdas Kalau menjurumuskan manusia Apalagi manusia yang beragama Seperti Anda Ustadz Orang-orang baik Kalau menjurumuskan tidak langsung tutup Suruh masuk ke kubang kehinaan Enggak Berlekelok-kelok dia Pakai umpan Anda baca Umpan iblis sudah masuk pada Anda Untung Anda sadar lalu bertanya Umpan iblis apa? Anda punya seorang suami Itu adalah dari Allah Kemudian iblis memberikan umpan Mengantarkan sana Ujungnya adalah kehinaan, berzinaan, dan seterusnya Anda sudah takut Tapi dia sudah membawa Anda Pertama Anda sudah mulai kurang puas Dengan keberadaan suami Anda Sebelumnya sampai disini batasnya Tentu Anda keluar batas lagi Sudah mulai melirik orang lain Sehingga kebaikan suami Anda sudah tertutup Mulai memandang orang lain Perkhayal untuk punya suami begini, begini, begini Ini kalau Anda lanjutkan Terjadi kehinaan Anda harus stop sampai disini Dan kembali lagi Ini bahaya Ini bahaya Begitulah caranya Oleh iblis dikaburkan dulu istrinya Pasangannya atau suaminya Dibikin tidak menarik Lalu dibuka oleh iblis Setan Matanya untuk melihat orang lain Sehingga betul ada istilah yang Rumput tetangga terasa lebih hijau Itu adalah Kata kambing-kambing Yang begitu Selalu begitu Seolah begitu Dan juga disebut Nabi Yang nama surga Kalau surga tidak senang Tapi kalau neraka Semuanya menyenangkan Sehingga betul sudah mulai Jadi saat ditelepon oleh seorang ustad pun Akhirnya Nyaman Enak Padahal Suaminya juga tidak kalah dalam merayu Mungkin Bahkan ajibnya Umpannya iblis itu Kadang dalam bahasa agama Ya kamu jadi Punya suami Kok gak ngerti agama Rugilah Hidup kan nih Suami kan jadi imam Denger gak dari ibu yang ngomong Imam Cari yang namanya imam Akhirnya setan bisikkan begitu Akhirnya dia sudah komunikasi dengan setan Iya sih Suami Setiap hari Harus juga pra-opra Ya Allah Enaknya Kalau punya suami Setan sudah senang Iya Suamimu harus ustad Ini iblis Hati-hati Tidak jaminan Belum tentu Yang istrinya ustad Kalau bisa menjadi ustadah yang baik Belum tentu Bahkan Nabi Nabi Lut Istrinya kayak apa Ayo Gak jaminan itu Maka Syukur yang Allah berikan Halal yang Allah berikan kepada anda Kemudian Kalau memang anda ikhlas kepada Allah Subhanallah Kalau suami anda Yang mengajak anda ibadah Yang menggunung pahala suami Tapi ini beda Anda mengajak suami anda Anda yang menggunung pahalanya Cuman anda tidak faham makna ini Anda punya jihad Punya pahala dakwah Mengajak kepada suami Istimewa Anda tidak sadar Kalau anda menjadi wanita istimewa Bahkan jika seorang istri Menjadi Menjadi istrinya seorang ustad Bisa saja Dia mengganggu Perjalanan dakwahnya Karena memang dia bukan Sebanding dengan dia Atau tidak mengerti Anda pun belum tentu Bisa menjadi wanita baik Bagi seorang ustad Dan anda akan menjadi Wanita terbaik Buat suami anda Menjadi model itu Dalam keyakinan saya Seperti itu Kenapa? Anda sudah ngoprak-ngoprak Kalau anda ikhlas itu kan pahala Biarpun dia tidak sholat Tetap pahala Biarpun dia belum patuh Tetap pahala Anda tidak tahu itu Dan ingat Kalau anda meninggalkan Seorang laki-laki dengan ketoliman Anda pun tidak akan Mendapatkan suami Kecuali anda akan tertolimi Mungkin dia seorang ustad Na'udhu billah Bukan anda Seorang wanita meninggalkan suaminya Karena mendapatkan ustad yang baik Masuk Di dolimi sama ustadnya Ada ustad dolim Hati-hati Sudahlah cukup Berhenti sampai di situ Putus Itu umpannya si iblis itu Anda berhenti kembali kepada suami Dan anda berbanggalah Jika ternyata anda lebih unggul Dari suami anda Di dalam kebaikan Anda ajak suami anda Dalam kebaikan Anda ingatkan Kemudian juga anda harus tahu standar Di rumah tangga itu Jangan seorang istri itu Menuntut suaminya Berlebihan Misalnya harus tahajudnya Sama dengan anda Puasanya sama dengan anda Yang penting standar Dasar selamat dulu Salat lima waktu Puasa Ramadan Tontonannya benar Itu saja dasarnya Sudah istimewa itu Ya seperti itu Berhentilah anda Dan anda akan berhenti Karena anda berani bertanya Karena anda ingin diberi petunjuk Petunjuknya seperti itu Kembalilah kepada suamimu Dan tutup matamu dengan siapapun Kekaguman kepada ustad-ustad dan sebagainya Jangan tutup semuanya Anda punya yang halal Itu suamimu Keberkahanmu ada di situ Surgamu ada di situ Kalau ada kekurangan di suamimu Adalah tugasmu menyempurnakan Maka sungguh Tidak adalah wanita yang istimewa Karena apa? Anda punya Punya peran besar Imamnya pun yang menundukkan adalah anda Kalau murid yang menjadikan gurunya jadi wali Ada wali jadi Seorang guru menjadi Kekasih Allah Gara-gara muridnya Karena muridnya sangat hebat Maka anda menjadi istri hebat Suaminya jadi benar Gara-gara istrinya Itu saja insyaallah Anda kembali kepada Posisi anda yang sesungguhnya Sebagai seorang istri Yang selalu membimbing suami Jangan bosan membimbing suami Dan tingkatkan kesintaan Mesra yang indah Ketailah nanti Di surga bersama Bakin dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan takutlah kepada zina Dan mukaddimah zina Jangan main-main Wa itu ada setannya Dia nyambung Lengnya itu adalah sekitiga Kepada laki-laki itu Dan seblis-iblis juga memantuk Sehingga Karena sudah ada bau iblisnya Lihat Kalau wa kepada suaminya Biasa-biasa saja Tapi kalau wa kepada laki-laki tersebut Ada debar-debar Itu ada iblisnya Karena sama seblis Dia sentik dengan halemang Ini pengakuan Sebagian orang yang sudah mulai kotor hatinya Begitu bu Ya iya bu Ya betul Kalau saya dengan suami saya Biasa saja Sampai dingin Tadi ngomong Tapi kalau sama orang lain Yang semangat Ya iblis Sudah sambung Lengnya kepada iblis Putus Putus kepada iblis Dan putus dengan umplannya iblis Biarpun itu ustad Umpannya iblis Dia ahli surga Tapi di saat dengan anda Jadi ahli neraka Nanti Cukup anda dengan suami anda Masuk surga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh